Agama Kong Hucu itu sebenernya agama yang kayak gimana sih? Jadi gini, Kong Hucu itu sebenernya agama yang nilai-nilainya berdasar dari ajaran seorang filsuf kuno yang terkenal di Tiongkok, namanya Konfusius. Pokok ajaran Konfusius sendiri itu ada dua. Pertama, menjunjung tinggi hubungan dengan sang pencipta dan leluhur, dan kedua hubungan dengan sesama manusia. Jadi simpelnya tuh, kita harus memperlakukan manusia lain itu seperti kita pengen diperlakukan. Dalam ajaran ini, nilai dan norma perilaku sosial itu penting banget, kayak nilai-nilai kesopanan dan kebijaksanaan, yang dimulai dari individu, terus ke keluarga, dan kerabat, sampai ke masyarakat. Gimana tujuan akhirnya itu pengen ciptain masyarakat yang lembut hatinya, terpelajar, dan berbudiluhur. Ajaran ini pun berkembang jadi sistem keagamaan, dan di Indonesia sendiri diberi nama Agama Kong Hucu. Itu ya gambaran singkatnya banget tentang Agama Kong Hucu. Like aja kalau kamu baru tahu.